Prinsip Hidup dan Keyakinan Muhammad Al-Fatih Jika engkau mendengar seorang ulama di negeri yang jauh, maka undanglah dia datang dan muliakanlah ia. Waspada dan hati-hatilah, jangan sampai engkau terlena dengan harta dan pasukan yang banyak. Jangan sampai engkau menjauhi ulama syariat. Jangan sampai engkau cenderung melakukan amalan yang menyelesihi syariat. Agama adalah tujuan kita. Hidayah adalah jalan hidup kita. Dan dengan itulah kita akan menang. Ambilah pelajaran ini dari ku. Aku datang ke negeri ini seperti seekor selok kecil. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelihatan yang besar ini. Karenanya, ikutilah jalan dan jejakku. Bekerjalah untuk meneguhkan agama ini. Dan muliakanlah para pengikutnya. Jangan menggunakan uang negara untuk kemewahan. Dan kesiasiaan. Atau menggunakan lebih dari yang seharusnya. Karena itu adalah Penyebab terbesar Kebinasaan Pada tahun 1453 Pada saat berumur 21 tahun Muhammad Al-Batih telah berhasil memimpin pasukan Turki Usman Menaklukkan kota Konstantinopel Dari kekaisaran Bizantium Muhammad Al-Batih Motivasi sukses Islami Menaklukkan kota Konstantinopel